Nah dari sisi dramanya banyak hal yang saya betul berkasih, khususnya saya sebagai seorang yang dilahirkan dari satu suku Kaili yang diceritakan tadi. Bahwa saya sangat sepedapat bahwa stigma seolah-olah suku Kaili itu malas, itu juga saya juga sepedapat. Kalau orang malas itu secara pribadi berorangan, ya itu betul. Mana saja tidak ada yang di suku Kaili yang ada yang malas. Semua suku juga ada yang malas. Semua tergantung kepada pribadi. Jadi prinsipnya bahwa saya sangat setuju dan sepedapat dengan drama itu. Dan paling tidak juga stigma sisasi tentang bahwa ada satu suku yang malas, ada yang ada itu saya cuman-cuman. Kemudian juga ada satu pelajaran yang berwarga. Yang berwarga seperti contoh bahwa si senja yang dijodohin. Ternyata keinginan orang tua itu tidak selalu benar, tidak selalu betul. Ternyata yang dijodohin itu kan ternyata seorang yang menghamili orang lain. Artinya dari sisi keperibadian orang, ya kan orang tua itu sulit untuk menilailah ya. Makanya ke depan itu pelajaran ya bahwa orang tua, janganlah sekali-kali memaksakan ganda untuk menjodohkan anak atau apa sesuai dengan keinginan. Kalau dari, ini kan anak-anak muda lokal ya yang berkreasi dan sebagainya. Jadi saya kira dari sisi kreativitas, dari sisi imajinasinya, dari sisi kreativitas, dari sisi penampilan. Terima kasih.